Bismillah, pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Biltis. Innahu min Sulaiman, inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai Bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inni lam aral hudhuda, aku tidak melihat ada burung hudhud. Kau di pelembang burung apa nih Habib? Burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud, mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, ku sembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian manit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus, ku lihat ada istana yang sangat megah di bawah. Dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat, enggak apa-apa. Karena ada satu misi. Inilah intel pertama. Hudhud ini intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel itu ustad. Tak apa-apa juga untuk laporan, dapat pahala insyaAllah. Nah, lalu kemudian burung hudhud melaporkan. Oh, jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa? Iya. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Sabah. Batu Bilqis, nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaiman lah surat. Innahu min Sulaiman. Ini surat datang Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran. Inilah dia. Ada pun bismillah dalam fatihah, masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, syafi'i, ambali. Bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat satu. Tapi menurut mazhab maliki, ayat satunya adalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makanya Quran ceritakan Maroko. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada angka satu. Karena menurut orang Maroko, mazhab maliki, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang angka satu. Ada pun bismillah yang di setiap awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bukan bagian dari surat, tapi pemisah antara surat. Supaya ada pemisah-pemisahnya, itulah dia bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini tak ada ikhtilaf, bahwa dia bagian dari surat. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha penyayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim. Baiturrahman, Baiturrahim. Darurrahman, Darurrahim. Rahman, semua orang dapat. Yang tak sholat, dapat. Yang tak puasa, dapat. Yang tak peduli tahun baru hijrah, dapat. Karena Allah itu maha kasih dan sayang. Tapi yang Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barakah itu macam menaburkan beras di waktu pagi. Ketika orang beternak ayam, dia taburkan beras di waktu pagi. Semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman, ditebarkan Allah. Yang puasa, dapat. Yang tak puasa, dapat. Yang sholat subuh, dapat. Yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya ini Pak Ustadz rajin sholat berjamaah, kenapa tak dapat? Eh dia nggak sholat, maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat Rahim. Makanya disebutkan, Ghafuran Rahimah. Karena yang dapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan Rahim dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anar Rahman. Kata Allah. Aku ni Rahman. Syakaktur Rahim min ismi. Rahim. Maaf, maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Itu diciptakan dari asma'ul husna. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Marik. Ya Qudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Mu'aymin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Mutakabbir. Ya Khariq. Ya Barik. Ya Musawir. Ya Ghaffar. Ya Qahar. Sampai Ya Somat. Nah itu mesti disebut. Bismillahirrahmanirrahim. La Ta'lu Alaya. Hai Kerajaan Bilqis. Wahai Ratu Bisqis Raja Sabak. La Ta'lu Alaya. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis. Karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. Waktuni muslimin. Datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan. Aku dalam keadaan menyerahkan diri. Berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya. Kekuasaannya. Bukan suratnya saja yang hebat. Dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yemen. Ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina. Sebelum Bilqis sampai. Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin ibrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin ibrit. Ana atikabihi qabla an takumma min makhamik. Hai Sulaiman. Aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabak ke Palestina. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Kursi Bilqis sudah sampai kemari. Kata Sulaiman. Ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu. Namanya Asif bin Balkhiyah. Asif. Sampai ke Bandung jadi asif. Asif bin Balkhiyah. Ana atikabihi. Aku bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yemen ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilai katarfuk. Sebelum matamu berkedip. Jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak. Tapi orang soleh Asif bin Balkhiyah. Aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip. Prinsip Nabi Sulaiman. Lebih cepat. Lebih baik. Akhirnya menanglah Asif bin Balkhiyah. Tiga ribu tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Manusia sudah lebih menang daripada jin. Eh zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani Piro kata jin. La ta'lu alaihi. Hai Balkhiyah. Hai kerajaan Sabah. Jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini. Maupun pejabat. Maupun orang kaya. Maupun pengusaha. Keluar dari pintu. Apa kata Haji Alim? La ta'lu alaihi. Jangan kau lebih hebat daripada aku. Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Waktu ini muslimin. Datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kepeduliannya kepada fakir miskin. Kepedulian kepada masjid. Kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni. Haji Alim meninggal. Istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi Haji Alim cerita. Tapi tidak dipesankan. Yang usah sampaikan ayat ini nanti. Nggak. Saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan kepala. Waktu ini muslimin. Maka dijawablah oleh Balqis. Apa kata Balqis? Kami bersama Sulaiman. Dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam sholat kita tadi. Hanifan musliman. Kami condong kepada kebenaran. Dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi biar dimuliakan Allah SWT. Maka di tahun baru hijrah ini. Sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa. Berzikir. Salawat. Salat maghrib. Habis salat maghrib. Zikir lagi. Baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti salat isya. Habis itu. Jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih. Datang kemari sebelum kesini. Mandi bersih. Pakai baju putih. Andai tertumpah satu tetes kopi. Tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor. Oleh sebab itu maka. Kalau pakai baju putih. Nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya. Dari satu sholat ke satu sholat. Mensucikan. Al-Jum'atu ilal-Jum'ah. Satu pekan tujuh hari. Mensucikan. Ramadhan ilal-Ramadhan. Satu tahun. Mensucikan. Al-Umaratu ilal-Umarati. Satu umrah ke umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahumah. Mensucikan. Membersihkan kita dari segala silap, salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang satu muharam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Andai tak sampai. Cuma ada lagi. Tak mungkin bisa kita tampak. Umur ini kan bukan isi ulang. Kalau sudah sampai masanya. La yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita. Tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini. 1441 sudah berlalu. 1442. Apa planning-planning kita ke depan. Maka program-programnya mustilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun. Berapa masjid yang kita makmurkan. Berapa anak yatim do'afa kita sekolahkan. Berapa pondok pesantren yang kita support. Ada pun masalah rezeki. Urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya. Urusan kita. Pasang saja. Ambil bambu. Pasang kail panjang. Kasih umpan. Letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang. Itu urusan Allah. Dipasang 10 kail. 10-10 nya. Hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Usnuzon. Boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masa. Boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai. Jangan suuzon kepada Allah. Kata orang Melayu. Rezeki musang. Tak akan dimakan haribau. Kalau Allah rezeki musang itu dimakan hari. Mau sudah lama musang itu punah. Tinggal musang berbulu ayam saja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wama min dabatin. Ini perlu diyakinkan lagi. Dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha. Wa tuzillu man. Tasha. Bia dikal khair. Engkau yang punya kuasa. Lahawla. Ada kuata. Ila bilah. Ini zaman COVID ini banyak orang cemas. Berapa banyak orang yang kena PHK. Dirumahkan. Diputuskan kerja. Iman nya turun. Iman nya turun. Iman nya down. Masuk penyakit. Maka tak ada. Makin kacau. Dunia tak dapat. Akhirat tak dapat. Sedangkan kita yang selalu kita minta. Rabbana atina fid dunia. Asana. Wafill akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Maka dengan berjumpa dengan para habaib. Dengan para ulama. Dengan orang-orang baik ini. Bangkit semangat kita. Sehat. Tetap dengan ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita. Insya Allah. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang tahun 1442 ini lebih baik daripada 1441. Itulah orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 1442 ini. Sama saja macam tahun 1441. Maka dia orang yang rugi. Yang lebih mengerikan. Mangkana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini. Lebih jelek. Lebih buruk. Lebih banyak dosa. Lebih banyak maksiat. Lebih hancur daripada tahun kemarin. Fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ini. Lebih banyak ibadah. Lebih rajin tahajud. Lebih banyak duha. Lebih banyak sedekah. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak berzikir. Lebih banyak kebaikan-kebaikan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Jam 7.10. 5 menit lagi azan isya. Bagi yang belum berwuduk-berwuduk. Jangan sampai lupa. Tiba-tiba sholat. Selesai sholat. Baru sadar wuduknya batal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Di akhir majlis. Mari kita berdoa. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Terima kasih segala. Terima kasih.